Puluhan siswa-siswi SD di Sleman, Yogyakarta menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban gempa di Pidi Jaya Aceh. Selain itu, mereka juga menggalang dana untuk didonasikan kepada para korban. Puluhan siswa-siswi dan guru sekolah dasar Islam terpadu, Salsabila, di Sleman, Yogyakarta, kami siang menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban bencana gempa bumi di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Sholat gaib dan doa bersama dilakukan di depan masjid sekolah. Acara ini sendiri dipimpin oleh kepala sekolah dan guru SD setempat. Usai menggelar sholat gaib dan doa bersama, para siswa dan guru menyisikan uang saku mereka untuk didonasikan kepada para korban. Lalu, teman-teman kita yang masih berjahat, karena mereka tidak bisa sekolah karena sekolahnya rusak. Jadi, nanti, nanti, nanti. Kalau sholat, doa bersama dan penggalangan dana ini merupakan bentuk keprihatinan para guru dan siswa terhadap bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pidi, sekaligus untuk memupuk kepekaan sosial bagi para siswa. Rencananya uang yang telah terkumpulkan akan dikirimkan ke para korban melalui lembaga penyalur bantuan. Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.